hai hai eh kalian pada ngapain nih lagi nyantai men hehehe udah kan udah selesai ya ini dengan setengahnya lagi waktu masih kapan namanya masih lama besok dan tanggal 24 dia kirim nah ini ada pesanan lagi ini ini saya pada pesan lagi hahaha oh ya sip awal ada lagi ini ada lagi yang pertama kemarin udah survei ke Madelang ini jadinya kandang enam unit model koloni tiga unit model baterai tiga unit nih nanti ditempel sana yuk ini saya tempat saya Oh dia tidak tidur Oh ya ini kayak gitu itu pelurannya sama ini disana ya Nah ini yang kemarin ada tambahan lagi Rik ini Rik mana Bos kan tidak tahu kalau kita nyantai-nyantai ya kita mau nyantai aja alhamdulillah kemarin itu habis lebaran H plus 5 ya 4p ya ini alhamdulillah ada pesanan teman lagi ke Sukabumi tapi orang Jakarta ini Ciputat alhamdulillah ya pengirimannya ke Sukabumi jadikan sih batap untuk kandangnya model koloni itu ada 6 unit dan tandang model baterai 2 unit serta untuk kandang domba garunya 1 unit nah itu tanpa atap tapi minta atapnya yang itu yang atap tumpang hanya kerangkanya tok itu yang yang mana ya ini yang nah ini bos ini yang magelang ini Rik 6 unit yang besok kemarin habis survei kemarin sudah sudah survei di lokasi jodil ini ah sudah DP ini alhamdulillah sudah DP yang lebih kekas besok ya langsung di Sukabumi itu masih diundur tiga munggula kiri Oh yang ini yang ini dulu ya nih yang ini kemarin besok ini jawa timurnya di mana ini jawa timurnya nah kalau ini kemarin kan ada orang Surabaya itu sebelum lebaran tanggal 27 itu kemarin pesan 10 unit model kandang koloni ini orang Surabaya aslinya itu orang angkatan udara apa angkatan laut dia itu yang penting tentara lah ini ya tentara lah ini ke orang Surabaya tapi pemasangannya ke pasuruan Jawa Timur wah lumayan guys lumayan gwarang-gwarang lagi jawa timur kita kirim ke daerah di sana di sana jawa timur ya iya banget ya untuk berapa bulan ya ya tahun satu tahunnya nggak kirim ke ini ya nggak ke Jawa timur ya ke Malang ya Jawa timur yang kemarin itu apa ada yang jadi ada yang ke Subang kurang 12 unit lagi tapi kabar kemarin gimana kabar kemarin kemarin belum dibasang belum ada komunikasi lagi dari sana apa kabar gimana gitu buat pemasangannya kemarin udah tak whatsapp pak Ridho nya jadi yang untuk kandang 12 unit itu untuk floor plan nya itu belum siap berarti diundur lagi nah sementara yang ini yang 10 unit ini ya ini dikebut dan besok Insya Allah minggu depan bisa dikirim berarti tanggal 24 ya ya pokoknya tanggal sekian satu mingguan lagi lah kegitaran itu nanti dikirim dan yang langsung dipasang di sana dan yang suka bumi itu itu rencananya selama satu setengah bulan sampai dua bulan iya sedang lah selesai kita pengiriman ke Magelang ya nah ini untuk ukurannya yang ini ya itu yang mana itu? itu buat tempel saya itu sebenarnya yang semang ini ukuran yang ini tapi ini udah saya whatsapp Torik ini udah digarap tinggal dikit lah Insya Allah besok dibongkar dan dicaterian iya siap udah selesai ini besok juga bisa dibongkar amin Siprik sementara kalau yang Jogja yang masih nunggu ya nanti untuk pengesanan ini ya mantep tadi mantep ini saya kira ini belum ada orderan lagi makanya sampai aja gitu kan udah sampai nunggu orderan lagi sambil di review gitu iya besok Rik besok diri sini jangan lupa Rik buat promosi lagi tapi ya Alhamdulillah ini pet tempel nah itu sempel di sini nggak apa-apa itu sempel iya ini aja biar kalau ada tamu ke sini yang lihat kan iya lihat tapi ini kemarin ada yang ini Rik ada yang tanya gak sibuk itu Saung itu ada yang tanya jadi ya tetap dilayani ya Rik ya iya namanya juga jualan masih bingung antara Saung dan Kasibu itu Rik itu entah untuk bapaknya kalau rezeki ini nggak bakal kemana ini ntar juga balik kalau rezeki kita ya pasti pesan ke kita gitu kan iya sip Rik nah itu untuk sementara kalau ada tambahan tetap dilayani ya Rik iya namanya juga jualan ya mana lagi sih rezeki go namanya juga jualan nah berarti yang ini sudah siap di review ya ini Rik ya kurang apa ini kira-kira ya ini sudah sebenarnya kalau semuanya sih tinggal berhubung 30%-40% lagi lah sama nge-set gitu kalau ini balik-balik 50% lagi nih kalau lima yang ini 50% lagi kalau semuanya ya 30% lagi lah selesai oh iya siap mungkir Rik berarti besok setelah di review dibongkar di chat terus dikirim langsung ya Rik ya iya kalau lebih istimewanya lagi lebih bagusnya lagi ntar disana reviewnya kalau di sini kan di sini mungkin belum belum di chat belum di chat belum terpasang atapnya masih ada kacang kan masih ada kacang kan masih ada kacang kan temannya juga masih ada kacang kan temannya juga baru dibangun dan baru ya gini lah ya gini lah kondisinya kalau mau bisa melihat-lihat kameramen ke belakang sama bosnya nggak apa-apa iya saya nanti disok aja di sana reviewnya mau di review dulu ini Rik mau di review dulu Pak Rik ya sok bosnya ntar saya mah di sana aja nggak apa-apa kalau udah jadi kok malah bosnya kan jarang-jarang bikin video ya di kandang ya aku tak ngurusin promosi dulu saya tak ngurusin promosi dulu nanti ya ya bikin video dulu ya nanti kalau ada adanya tak kabarin lagi ya iya siap ya di sini di review ya 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 setelah kita menghilang dulu ya ya udah selamat bekerja keras siap siap iya lah seperti ini kondisi situasi kandang pembuat kandang kambing dari kemarin kita diterjang banjir terus ya berusaha ada ikan gabusnya tapi ini banyak banget ada tuh disini tuh air semua jadi alhamdulillah nggak sampai naik kesini kalau hujan terus terus ditambah banjir laut kalau istilah itu air laut meluap kekali kesini ke daratan ditabrak dengan banjir hujan yang deras ya banyak ikannya perbisal hujan gabus kemarin nembak tetap sepilo terlalu banyak banyak kejual yang nembak siapa nembaknya kurang kamu apa-apa nggak ada bakat buat nembak kalau kamu buat mijah udah malam mijah ya ya udah mpet gimana jalan sih Natulah ngobrol-ngobrol aja gitu ke pemirsa pemain model kanannya lima unit jadi ini bukan secara terbisa tapi kita sengaja dibikin kayak gini jadi disana besok kita tinggal adu-aduin jadi depan-depan gini pemirsa nantilah bentuknya seperti apa bagus ya kayak bukan kandang seperti rumah rumah hotel hotel kambing ya hotel kambing soalnya bagus pemirsa ini karena kayak rumah rumah apa rumah kayu oh ya pengen banget jadi kandang seperti rumah jadi semuanya berapa unit set semuanya ini 10 unit aja 10 unit jalan waktu berapa hari kita main bikin ini ah petas harian lah iya dan maat ya dan maat ya terjang terus cuma becah pengen kerjanya juga anak-anak muda semuanya cuma itu sesepunya itu satu tuh bisa di lihat ini paling ganteng kayaknya itu sesepu itu halo halo bro itu sesepu kami itu ya gaul bisa sama anak muda nyambung kalau anak mudanya gila-gila semua disini gokil-gokkil ya tapi kalau soal kerjaan ya kita insya Allah sportif lah jadi serius bisa cepat waktu ya insya Allah gitu kita usahin mungkin pemirsa yang apa namanya bet yang mau order kandang yang mau pesen kandang model spek seperti apa juga bisa dilayani bagaimana modelnya bentuknya apa aja gitu kalau biasanya kalau ini baterai terus custom gajib itu cuma agak merupakan kayu oh iya itu kandang dulu kadang lah itu ya ya itu kalau ini baterai custom bisa terus bisa domba garut tapi kalau custom harganya juga harganya kita pasti agak beda ya agak beda pastinya harga beda soalnya kalau custom itu misalkan kalau misalkan kadang beda-beda karena spek kayunya juga lebih bertambah ya dari spek kandang kolor yang seperti biasanya gitu jadi harga beda dari harga normal misalkan dari kandang baterai atau koloni kalau custom gitu kan jadi menyesuaikan tempat bisa kalau di sana kalau misalkan yang nanya gitu kan yang nanya pas bisa gak dibikin kandang seperti ini tempat saya seperti ini tapi misalkan pintunya di depan pintunya di samping kan pernah juga pernah ada pet dulu pet minta kandangnya pintunya di samping gitu kan itu kan mikirnya harus bener-bener pateng kan kalau misalkan kita salah yaudah kita dimarahin sama yang belinya gitu yang tertentu kandangnya jadi wah perubahan kami portable juga insya lo tapi makanya lebih cuma lagi gitu ya ya mungkin gitu aja ya pet ya besar lagi lah lanjut kita reviewnya soalnya disini juga kan tuh lihat belum selesai yang 5 junicah lagi gitu saya kira belum ada orderan lagi ya pet jadi kita lah nyantai gitu kan maksudnya bukan 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 masnya nyantai-nyantai gitu enggak nyantai-nyantai gitu maksudnya ya gak terlalu terburu-buru gitu soalnya masih ada waktu gitu setiap mingguan lagi jadi apa namanya kita santai aja gitu dan belum gue orderan lagi gitu udah ngerokok ya sudah mempercaya mungkin sekian aja dan mohon maaf gitu bila saya mas Blake dan FFC Rastapara iya ih FFC Rastapara FFC Milenoy Ska ASFC Milenoy Ska ASFC Milenoy Ska gitu lah bila ada sopan yang apa pet yang salah iya salah ya bukan salah maksudnya ada sopan yang sebrono sebrono lah sebenarnya enggak enggak sopan apa-apa gitu kan mohon maaf mungkin sekian aja salam-salam dari kami saya terus buat peternak di Indonesia dan jangan lupa untuk pesen dengan kami oke sekian dari saya Mas Blake dan ASFC Sundandar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kananger Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh